Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan wa akhraati fid din, a'azani wa'azakumallah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita kembali dan bersuah di tempat yang mulia ini. Fi bayitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla Jalalu yang ada di muka bumi ini. Untuk tujuan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala yang taat kepadanya, melaksanakan salat maghrib berjamaah dan insyaAllah akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah pula. Lebih daripada itu, kehadiran kita di tempat yang mulia ini, untuk tujuan ta'amuk dan tafakufid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla Jalalu, ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nekmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan juga harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh kita dan terhitung sebagai meizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya, pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan juga harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah SWT untuk memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam jannah dan surganya, tanpa ada prosesi hisap. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan nekmatnya keislaman ini. Dalam doa sahabat Nabi Abdullah Ibn Mas'udin radiyallahu'an, Abdullah Ibn Mas'udin radiyallahu'an sering berdoa dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala yang doa ini selalu dilantunkan oleh beliau sebelum selesai solat, artinya sebelum salam. Setelah tasyahud salawat Nabi sebelum salam, dianjurkan kita ini banyak berdoa. Dikarenakan di dalam ibadah, solat yang kita kerjakan, baik itu solat sunnah, ataupun solat wajib, ada dua tempat yang doa kita diijarah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, ketika kita sujud, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah hadiyallahu'an, Qala Rasulullah SAW bersabda, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, itu ketika hamba itu melakukan sujud. Fa'akfirud doa, berbanyaklah doa ketika sujud. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abdullah Ibn Abbas, radiyallahu'anhumah, Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Fa'ammas sujud, fajtahidu fid du'a, faqaminun ayyustajabalakum. Adapun ketika sujud, baik itu sujud di solat wajib, ataupun di solat sunnah, baik itu sujud di rakaat yang pertama, ataupun rakaat yang kedua, tidak menghususkan di sujud yang terakhir, kerana tidak ada hujah dan dalil yang menghususkan, doanya kita cuma sujud yang terakhir saja, kata Nabi, bersungguh-sungguhlah berdoa, kerana doa ketika sujud tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sedangkan tempat yang kedua, doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, adalah sebelum salam. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Asma'ud-doa fi duhuris-salah. Doa paling didengar, doa paling diijabah, doa paling dikabulkan, sebelum salam. Setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan salam dulu. Perbanyak doa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kerana doa kita sebelum salam tersebut, baik itu di salat wajib, ataupun di salat sunnah, dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kata sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu'an, Qad salaitu mundzu kada wa kada, ma salaitu faridatan wa la tatawu'an, illa da'auta Allah bihi, fi duburi kulli salatin. Sejak aku melaksanakan ibadah salat, dari waktu ini dan waktu itu, maksudnya ketika pertama kali menyatakan iman dan islam di hadapan Nabi SAW, tidaklah aku ini melaksanakan salat, baik itu salat wajib, ataupun salat sunnah. Kecuali aku selalu membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yagtad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau, Ya Allah, keimanan yang tidak lepas dari diri ini. Keimanan yang penuh dengan keyakinan, keimanan yang kuat, yang selalu ada sampai meninggal dunia. Nah, berbicara tentang masalah hakikat keimanan, para ulama menjelaskan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama salafun as-salat, ulama ahlu sunnah wal jama'ah, ketika menjelaskan tentang definisi, atau ta'rif daripada iman tersebut. Iman itu adalah iqarun au tasdiqun bilqalbi, pembenaran yang datang dari kalbu, atau hati kita. Pertama kali munculnya keimanan itu, muncul dari hati ketika kita sanggup untuk membenarkan, bahwasannya Allahujalla jalaluh, sebagai ilah yang satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Ketika kita sanggup untuk membenarkan, bahwasannya Allahujalla jalaluh, satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, disitulah timbul keyakinan. Keyakinan itu pun timbulnya di mana? Di kalbu dan di hati kita. Tetapi yang namanya iman tersebut tidak cukup, cuma sekedar keyakinan dari lubuk hati yang paling dalam. Yang namanya keislaman tersebut harus dimanifestasikan, harus diwujudkan dengan lisan. Makanya kata Syekh Islam, Ibn Taymiyyah, Rahimahallah, Rahmatanwasi'ah, La yuqalu mu'minun walang muslimun, Hatta yakula syahadatayini. Tidaklah seseorang itu dikatakan muslim atau mu'min, sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya, non-muslim atau kafir, ketika mereka menyatakan iman dengan cara bagaimana? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammada rasulullah. Aku bersaksi bahawasannya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahawasannya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Baru dia tersebut dikatakan mu'min. Baru dia tersebut dikatakan muslim. Makanya pernah terjadi ketika di peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriyah, pada saat itu peperangan dipimpin oleh sahabat yang mulia, Al bin Abdul Talib. Cucu angkat Nabi SAW, kita tahu bahawasannya Nabi SAW, punya anak angkat, yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah punya anak bernama Usama. Usama bin Zaid bin Harisah. Radiyallahu anhumah. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai Zaid dan juga meridai anak beliau yang bernama Usama. Ketika peperangan Khaybar tersebut, Usama bin Zaid berdua dengan seorang kafir, yang bernama Nuhayk bin Mahram. Subhanallah, Usama bin Zaid sanggup untuk melumpuhkan Nuhayk bin Mahram. Ketika Usama bin Zaid bersiap-siap untuk mengeksekusi Nuhayk bin Mahram, tahu-tahu Yahudi ini, Nuhayk bin Mahram ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah. Tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Nah sahabat yang melihat perbuatan dari Usama bin Zaid ini, selesainya peperangan, kembali lagi ke Madinah, disampaikan tentang kejadian ini kehadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, cucumu Usama bin Zaid bin Harissa, telah membunuh seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Subhanallah, dipanggillah Usama bin Zaid. Ya Usama, lima qataltarajulan khala syahadatain. Wahai Usama, kenapa engkau ini membunuh seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Bukankah dia Muslim, bukankah dia mu'min, bukankah dia tersebut saudara kita yang darahnya tersebut haram untuk ditumpahkan? Kerana ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa'azakum Allah, sekedar seseorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, pengakuan bahwasannya Allah Jalla Jalalu sebagai zat satu-satunya yang pantas untuk disembah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka pada saat itu darahnya haram untuk ditumpahkan, haram untuk dibunuh, haram hartanya untuk diambil, kecuali dengan jalur yang halal, seperti jual beli, dan haram kehormatannya untuk dihinakan. Kata Usama bin Zaid beralasan, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, khalaha ta'awudhan bisayfi. Ini Nuhayk bin Mahra, Yahudi ini, mengucapkan dua kalimat syahadat, dikarenakan takut akan pedangku. Takut jika aku membunuh dia. Dia terpaksa mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, khala Rasulullah s.a.w. Rasulullah balik bertanya kepada Usama bin Zaid, Ya Usama, ala syakakta kalbahu, fata'alamu maafi kalbi, apakah engkau membelah dadanya, sehingga engkau tahu apa yang ada di kalbunya, di hatinya? Ya Usama, takutlah engkau kepada Allahu Jalla wa'ala, nahkumu berzahir, muhukumi manusia secara zahirnya, apapun yang ada di hatinya, kita sedarkan kepada Allahu Jalla wa'ala. Yang jelas dia tersebut, telah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang artinya dia mu'min, dia muslim, dia saudara kita, dan haram untuk ditumpahkan darahnya. Tetapi yang namanya iman, ikhwan, wa akhawati fid din, a'azani wa'azakamallah, tidak cukup. Cuma sebatas pembenaran dari kalbu, dari hati, keyakinan dari kalbu, dari hati, diucapkan dengan lisan, dimanifestasikan, dengan ucapan dua kalimat syahadat kita, tidak cukup. Yang namanya iman tersebut, harus dibuktikan, dengan perbuatan fisik kita ini, dengan anggota badan kita ini. Wa'amalun biljawareh. Ya. Makanya, kita harus sholat, harus menunaikan zakat, harus berpuasa, harus melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, berkaitan dengan, amalan fisik kita. Untuk apa? Ibadah sholat, untuk apa? Ibadah zakat, ibadah siam, ibadah haji, ibadah umrah, ibadah korban, dan lain sebagainya. Tidak lain untuk membuktikan, iman kita kepada Allah, itulah hakikat keimanan yang benar. Pembenaran dari hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan fisik kita. Itulah, keimanan yang diajarkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan hadis Abu Hurairah, radiyallahu'an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhar, dan Muslim, kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu situna, aw sabaruna syuhbatan. Iman itu, 60 atau 70 cabang. Iman itu, 60 atau 70 tingkatan. A'lah hak, paling tingginya tingkatan keimanan tersebut, Qaul la ilaha illallah. Ucapan tauhid kita. Subhanallah, itu paling tingginya tingkatan keimanan. Ucapan dua kalimat syahadat, itu paling tingginya tingkatan keimanan. Subhanallah, sebab mengucapkan dua kalimat syahadat, darah kita, haram untuk ditumpahkan. sebab mengucapkan dua kalimat syahadat, haram, harita kita untuk diambil, kejauh dengan jalur yang halal, dan haram, dihinakan, kemuliaan seorang Muslim tersebut. Dikarenakan telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kalimat itu, Tauhid la ilaha illallah, dan dua kalimat syahadat ini, paling tingginya tingkat keimanan, dikarenakan salah satu tanda husnul khotimah. Husnul khotimah itu, seseorang meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terhapuskan, meninggal dalam kondisi seluruh amal salih, diterima oleh Allah hujilla wa'ala. Syah nasiruddin al-Bani, rahimahallah rahmatan wa'asi'ah, dalam kitab Ahkamul Janais, beliau menyebutkan, ada sekitar 18 tanda husnul khotimah. Salah satunya yang beliau ucapkan, yang beliau tulis, urutan yang pertamanya itu adalah, ketika diantara kita ini, sebelum kita meninggal dunia, amalan terakhir kita, ucapan terakhir kita adalah, kalimat Tauhid, la ilaha illallah. Atau dua kalimat syahadat. Makanya ikhlam, wa'akhirati fiddin, a'azani wa'azakamallah, jika kita melihat ada seorang diantara kita ini, mau nazak, nazak itu melepas ruhnya, dianjurkan bagi kita untuk mentalkinkannya. talqin itu ada, sebelum orang meninggal dunia. Ya, talqin itu artinya apa? Menuntun, membimbing, orang yang mau meninggal dunia, agar sanggup untuk mengucapkan, kalimat Tauhid, la ilaha illallah, atau dua kalimat syahadat. Disebutkan dalam hadis, Abu Sa'id al-Khudiri, hadis yang dikeluarkan, oleh Imam Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasai, dan juga oleh, al-Imam Numaja, kala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda, lakkinu mautakum, la ilaha illallah. Tolong bimbing, tolong tuntun, orang yang mau meninggal dunia, agar sanggup, untuk mengucapkan, kalimat Tauhid, la ilaha illallah. Disebutkan di dalam hadis, yang dikeluarkan oleh, al-Imam At-Turmuzi, hadis dari Mu'ad bin Jabal, r.a. kala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda, mangkana akhiru kalamihi, la ilaha illallah, dahhal al-jannah. Barang siapa, ucapan terakhirnya, sebelum dia meninggal dunia, la ilaha illallah, yang dia ucapkan, maka jaminan surga untuknya. Bahkan disebutkan, di dalam hadis yang lain, hadis dari Mu'ad bin Jabal, r.a. Hadis yang juga dikeluarkan, oleh al-Imam At-Turmuzi, ma min nafsin tamutu, wa hiya tashhadu, an la ilaha illallah, wa anni rasulullah, yarji'u thalika ila kalbin mu'kinin, illa ghafar Allahulah. Tidaklah satu jiwa meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, sanggup untuk mengucapkan, dua kalimat syahadat. asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna mu'hammada rasulullah. Meninggal setelah mengucapkan, dua kalimat syahadat, dia mengucapkan, dua kalimat syahadat tersebut, keluar dari kalbunya, dari hatinya, penuh dengan keyakinan, yakin, bahwasannya Allah, jalla jalalu, satu-satunya zat yang pantas, untuk disembah, yakin, bahwasannya Muhammad, s.a.w. utusan Allah, meninggal setelah itu, dipastikan dosa-dosanya, diampuni oleh Allah s.w.t. Dan itu terbukti, dengan apa yang terjadi, dengan pembantunya Nabi s.a.w. Disebutkan di dalam hadis, Anas bin Malik, radiyallahu'a, hadis yang dikeluarkan, oleh Imam al-Bukhari, rahimahallah, rahmatan, rahsia, Nabi s.a.w. pernah memiliki seorang khadim, pembantu, non-muslim atau kafir. Ya, dari sini, para ulama menjelaskan, tentang bolehnya, mengangkat pegawai, bawahan, karena khadim, artinya bawahan kita, dari kalangan kafir, atau non-muslim. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. meskipun, yang diutamakan, dari kalangan muslimin. Tapi tidak sebaliknya, mengangkat pemimpin, tidak boleh dari kalangan kafirin, tidak boleh dari kalangan non-muslim. Tidak hanya sekedar, surah Al-Ma'idah, ayat 51, itu saja yang menjelaskan. Banyak ayat, dan banyak hadis, yang melarang kita, untuk mengangkat pemimpin, dari kalangan kafirin. Nah, Nabi s.a.w. memiliki seorang khadim, pembantu non-muslim, kafir, beragama Yahudi. Ketika sang pembantu ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik, Nabi s.a.w. membesuknya, menjemuknya. Para ulama sepakat, bahwasannya bolehnya, kita tersebut, membesuk non-muslim atau kafir, ketika mereka sakit. Dan itu banyak hadis, yang menjelaskan. Diantaranya tentang Abu Talib. Ya, Abu Talib, kita tahu, meninggal dalam kondisi apa? Kufur. Ya, bagaimana Rasulullah s.a.w. setiap harinya, itu, mendatangi Abu Talib, untuk membesuk dan menjemuk, setengah memaksa, agar, beliau masuk Islam. Ya kan? Tapi pada ujungnya, takdirnya, Allah jalla wa'ala, menentukan bahwasannya, Abu Talib, meninggal dalam kondisi kufur. Nah, dari hadis itu juga, ada satu isyarat, bahwasannya kita boleh, membesuk, koleha kita yang kebetulan, non-muslim atau kafir, atau mungkin, tetangga kita, non-muslim atau kafir, sedang sakit, kita besuk. Mudah-mudahan, dengan kita membesuk, itu sebagai wujud dakwahnya kita, agar dia tersebut masuk Islam. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. kepada pembantunya ini. Ketika Nabi s.a.w. datang ke rumah sang pembantu, dilihat, bahwasannya sang pembantu, sakit begitu luar biasa, parahnya, sampai-sampai terbetik di pikiran Nabi s.a.w. bahwasannya, sang pembantu ini, sepertinya mau meninggal dunia. Rasulullah, ditemani oleh ayah sang pembantu, menghampiri pembantunya tersebut. Sambil membisikkan, Ya gulam aslim taslam, Wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam, pastinya engkau selamat, aku jamin yang demikian. Kata Nabi s.a.w. Sang pembantu melihat kepada ayahnya, seakan-akan meminta izin, agar diizinkan untuk masuk Islam. Sang ayah mengerti dan paham, kemudian mengatakan kepada anaknya, Ya waladi aslim taslam ati abul qasim, Wahai anakku, masuklah engkau ke dalam Islam, selamat engkau, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Taatilah abul qasim, taatilah Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian sang pembantu ini, mengucapkan dua kalimat syahadat, Ashadu an la ilah illallah, wa ashadu anna muhammada rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya, tidak ada ilah yang pantas untuk disembah, kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya, Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Tidak berselang lama, dari pengucapan dua kalimat syahadat, sang pembantu mangkat, wafat, meninggal dunia. Rasulullah tersenyum, muka berseri-seri, bahagia betul Nabi s.a.w. Saking bahagianya Nabi s.a.w. akan keislaman pembantunya tersebut, Rasulullah mengucapkan tahmid dan pujian kepada Allah jalla wa'ala. Alhamdulillah, alladzi anqafahu minanna, segala puja-puji hanya milik Allah jalla wa'ala, yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa afi neraka. Khusnul khatima tidak dia? Khusnul khatima. Padahal, baru cuma satu amalan yang dilakukan, yaitu apa? Yaitu dua kalimat syahadat. Dan subhanallah, kata Nabi s.a.w. dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh imam muslim, hadis dari jalurnya sahabat yang mulia, Abu Said al-Khuddiri radiallahu'an, kata Rasulullah s.a.w. bersabda, Iza aslamal abdu, fahasuna islamuhu, katabahallahu lahu, kulla hasanatin kanat azlafuha, wa muhiyat anhu kulla sayyatin kanat azlafuha. Jika seorang hamba menyatakan imam dan islam, dan bagus keislamannya, artinya betul-betul dari keyakinan hati, yang dimanifestasikan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan fisiknya. Masuk islam, maka Allah hujalla wa'ala akan menulis, segala kegeraikan, kebaikan yang pernah dia lakukan, selama dia kafir. Ikhwan wa akhawati fiddin, a'azani wa'azakumallah, seorang yang kafir, non-muslim, itu ketika dia berbuat baik, dia berwakti kepada kedua orang tuanya, dia suka silaturahim dengan familinya, dia suka membantu orang, pekerjaannya baik, amalannya baik, pandangan manusia. Tapi apakah ada hasanat dari Allah hujalla wa'ala, apakah ada nilai sebagai amal salih? Tentu tidak. Karena perbuatan baik kita tersebut, baru dinilai sebagai amal salih, ketika sudah menyatakan imam dan islam. sebagaimana yang Allah hujalla jalalu firmankan dalam surah Al-Furqam, surah yang ke-25, ayat yang ke-23, وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَعًا مَنْ ثُورَةً Orang kafir, perbuatan baiknya tersebut tidak dianggap sebagai amal salih. Kenapa? Kerana kufur kepada Allah hujalla wa'ala. Kerana tidak beriman kepada Allah hujalla wa'ala. Tapi kalau sekiranya takdirnya, ini non-muslim, ini kafir, menyatakan imam dan islam, sebelum dia meninggal dunia, maka perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia lakukan, selama dia kafir tersebut, berhubung ujungnya tersebut baik, beriman kepada Allah hujalla wa'ala, Allah nilai kebaikan, segala perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia kerjakan selama kafir. Dan Allah hujalla jalalu hapuskan dosanya. إِنَّ الْإِسْلَامَ يَحْدُمُ مَا قَبْلَهُ Sesungguhnya dengan orang menyatakan imam dan islam, itu menghapuskan dosa-dosa, dosa kekufuran, dosa kesyirikan, dosa besar, ataupun dosa kecil. Di sinilah, kekuatan tingginya, tingkat keimanan, yaitu kalimatul tawheed, la ilaha illallah dan dua kalimat syahadat ini. Dan subhanallah, ketika seseorang meninggal dunia, pegang erat, ini kalimatul tawheed, jangan sampai lepas. Sering-sering antum baca itu doa Abdullah ibn Mas'ud tadi itu. Allahumma inni as'aluka imana, la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu iman yang penuh dengan kekuatan, terus ada dalam kalbu ini, dan tidak lepas. Karena dengan iman dan keislaman inilah yang menyelamatkan kita dari siksa bin neraka. Sebab iman dan islam inilah yang memasukkan kita ke dalam jannah dan surga. Subhanallah diceritakan dalam hadis yang derajatnya, Hassan, hadis dari Abdullah ibn Amal ibn As, radiyallahu anhumma, hadis yang dikeluarkan oleh al-imam At-Turmudhi, ketika Allahujalla jalaluh, mengadili manusia ini, di padang ma'asyar. Ya, Allahujalla wa'ala memanggil seseorang, yang memiliki catatan 99 catatan amalan dosa, yang disebut dengan hadis bitaqah. Jadi, catatan kitabnya itu, berkaitan dengan dosa-dosanya, itu jumlahnya 99. Dibuka kitab yang pertama, lembarannya, itu sejauh mata memandang. Dosa dan maksiat isinya. Dibuka lagi kitab yang kedua, lembarannya sejauh mata memandang. Isinya dosa dan maksiat. Dosa zina, berjudi, minum homar, dan lain sebagainya. Subhanallah, sampai 99 kitab, lembarannya sejauh mata memandang. Isinya dosa dan dosa. Kemudian adilnya, Allahu Jalla Jalaluhu. Allahu Jalla wa'ala bertanya kepada hamba tersebut, tiga pertanyaan. Subhanallah, yang pertama yang ditanya oleh Allahu Jalla wa'ala, Atun Kiru Hara, Ya hambaku, Wahai hambaku, 99, catatan amalan dosa. Satu kitabnya, lembarannya sejauh mata memandang. Dari catatan-catatan dosa tadi, ada nggak yang engkau ingkari? Kata dia, lah ya Rab, aku tidak mengingkari. Memang aku melakukan itu. Pertanyaan yang kedua, Allahu Jalla wa'ala bertanya, Alaka udhul? Apakah engkau ada udhul? Mungkin engkau melakukan perbuatan dosa tersebut, dikenakan, diancam, diintimidasi, mau dibunuh, dan lain sebagainya. La ya Rab, dari hati aku melakukan itu. Pertanyaan yang ketiga, yang Allahu Jalla wa'ala tanyakan kepada hamba tersebut, halaka hasanah, atau mungkin engkau punya kebaikan, yang sifatnya tersebut, bisa dijadikan sebagai timbangan amal sorah buat engkau. Kata dia, lah ya Rab, sepertinya tidak ada. Kata Allahu Jalla wa'ala, balaka hasanah. Engkau punya satu kebaikan. La dhul maryum, tidak ada kerualiman pada hari ini. Yang baik akan dibuka, baik yang belum juga akan dibuka. Allah Jalla jalalu. Kemudian disodorkanlah, satu kitab lagi, satu bitakah lagi. Lembarannya cuma satu. Isinya, dua kalimat syahadat. Atau kalimat ut-tawhid. Kata Allahu Jalla wa'ala, timbanglah itu amalan. Dengan amalan dosa, yang jumlahnya, 99 catatan amalan dosa. Satu kitabnya, lembarannya sejauh mata memandang. Kata hamba tersebut, dihadapan Allahu Jalla wa'ala, ninder. Ya Rab, satu amalan perbuatan baik, dibandingkan 99 catatan amalan dosa, satu kitabnya, itu lembarannya sejauh mata memandang. Ya Rab, apalah artinya ini? Kholas, neraka buatku ya Rab. Kata Allah, ditimbang, ini wujud keadilanku. Pada hari ini, kata Allahu Jalla wa'ala. Kemudian ketika ditimbang, subhanallah, yang paling berat, yaitu kalimat Tauhid, La ilaha illallah. Sebab ini, Allahu Jalla Jalala, mengampuni dosanya. Makanya, ikhwan, wa akharaati fid dina, azani wa azakamallah, jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik, menyukutukan Allahu Jalla wa'ala. Kenalawan daripada Tauhid, inilah Ashirku, menyukutukan Allahu Jalla wa'ala. Ternyata hamba ini, melakukan perbuatan dosa, tapi syirik dia tidak lakukan. Dia tetap mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala, tetap menjalankan iman yang paling tinggi ini. Nah, inilah kekuatan tentang kalimat Tauhid, La ilaha illallah, paling tingginya tingkatan keimanan. Pegang erat sampai mati. Inilah wasiatnya Nabi Nuh, kepada anak-anaknya. Ini pula nasihatnya, Nabi Ya'qub alaihissalam, kepada anak-anaknya. Ini pula kalimat yang Allahu Jalla wa'ala, ajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Pegang erat sampai mati. Inilah yang akan menyelamatkan kita, dari siksa api neraka. Ini pula yang akan mengantarkan kita ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, iman yang paling tinggi itu, adalah kalimat Tauhid. Wa'adnaha, paling rendahnya tingkatan keimanan, ima'atatul adha'an it-ta'iq. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Subhanallah, kita memang bukan petugas kebersihan. Tapi kita melihat, ada sampah di musallah kita ini, atau di masjid kita ini, kita ambil, kita tunggu, kita tahu di tong sampah itu iman. Subhanallah, kita ketika memarkir mobil, kita memikir-mikir, kira-kira kalau saya memarkir di depan masjid ini, orang bisa lewat atau tidak? Itu bagian daripada iman. Khawatir kita. Kalau kita parkir di depan masjid, jangan-jangan orang tidak bisa lewat, terganggu akan perbuatan kita. Termasuk juga berkaitan tentang masalah lampu merah. Ya. Lalu lintas itu, lampu lalu lintas, merah, stop. Hijau, jalan, kuning, hati-hati. Kita semua tahu. Ini perkara dunia, tapi ada kaitannya dengan keimanan. Subhanallah, ketika hijau, ya, antum jalan, kemudian ketika merah, antum stop, berhenti, berarti, antum telah menjalankan keimanan. Tapi ketika merah, antum tetap jalan, dua dosa yang antum lakukan. Yang pertama, adalah, mengganggu di jalanan. Subhanallah, ketika antum jalan, orang yang lain, yang di sebelah sana, yang seharusnya punya hak jalan tersebut, jalan juga, akhirnya terjadi tabrakan. Kemudian, ya, bisa jadi malapetaka yang akan didapatkan, oleh orang tersebut, dan Allah antum juga. Artinya, mengganggu di jalanan. Ini dosa yang pertama. Dosa yang kedua, mengambil haknya orang. ketika lampu merah, kita stop, ya, seharusnya stop, tahu-tahu kita jalan. Berarti, kita mengambil haknya orang lain. Ini dosa yang kedua, yang kita dapatkan. Ya, ya, kawan, kita sudah mengaji, kita sudah paham, tentang hak-haknya manusia. Kita tahu, ini, merah, stop. Kalau saya jalan, dua dosa yang saya dapatkan. Yang pertama, dosa, ya, mengganggu di jalanan. Yang kedua, mengambil haknya orang. Subhanallah. Kalau orang berpikir seperti itu, itu berarti dia serang, menjalankan keimanan ini. Tapi maaf, ketika di antara kita tidak peduli, masalah parkirnya. Ah, emang kenapa? Kalau saya, memarkirkan mobil di depan ini, yang penting saya bisa parkir, terserah, orang bisa lewat, atau tidak bisa lewat, itu bukan urusan saya. Oh, berarti dia belum menjalankan, hakikat keimanan yang sebenarnya. Maaf, ketika dia terus saja jalan, padahal lampu sudah merah, oh, maaf, berarti dia tersebut belum menjalankan, hakikat keimanan yang sebenarnya. Termasuk juga, maaf, maaf, ni ikhwan, wa akharati fid din, a'azani wa'azakamallah, bikin kajian, it's okay, nggak ada masalah di masjid, atau mungkin di tempat yang aman, yang tidak mengganggu. Tapi maaf, kalau kita bikin kajian, tablik akbar di jalan raya. Ini maaf, maaf, kadang orang dengan alasan, syiar, syiar, tapi, dia tidak menjalankan keimanan yang sebenarnya. Betapa banyaknya orang yang terganggu, akibat ulah dia. Ya, kita katakan, jalan mana nih kita? Ini jalan ditutup. Sedang apa? Sedang kajian besar, tablik akbar, kok bikin di jalan raya? Nah, ini kan problem, masalah. Meskipun alasannya untuk syiar, dan lain sebagainya. Tapi ini tidak dibenarkan. Berarti orang tersebut belum menjalankan, hakikat keimanan yang sebenarnya. Ya, yang jelas, bahwasannya, paling rendahnya keimanan kita tersebut, ketika kita sanggup untuk menyingkirkan gangguan, yang ada di jalanan. Walahaya'u minal iman, kata Nabi Rasulullah, dan rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Subhanallah, khawm, itu ucapan, lisa. Kemudian, menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan, adalah perbuatan fisik. Walahaya'u, rasa malu, itu munculnya pertama kali di mana? Di khawm, di hati kita. Subhanallah, rasa malu, ya, ini tidak lain adalah satu kebaikan, yang dimiliki oleh soalan hamba. Kalau orang masih ada malu, berarti dia masih ada kebaikan. Kemudian, kalau sekiranya orang tersebut tidak ada rasa malu, jangan harap kebaikan akan datang kepada dia. Dan inilah ucapan, para Nabi kepada kaumnya. Ya, yang diucapkan apa? jika kalian tidak ada rasa malu lagi, berbuat sekandar kalian. Karena sudah tidak ada rasa malu lagi. Dan kata Nabi Sallam, bahwasannya, kalau orang ada rasa malu, subhanallah, kebaikan yang akan datang kepada dia. Kalau kebaikan ini masih ada, berarti masih ada iman dan Islam. Dan subhanallah, kalau masih ada iman dan Islam, berarti dia tersebut masih sanggup untuk beramal salih, dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya, orang yang tidak ada rasa malu, maaf-maaf, tidak ada kebaikan buat dia. Jangan-jangan ini yang akibatnya nanti, Islam dan keimanannya akan hilang. Dikarenakan dia tersebut, tidak ada rasa malu. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa'azakam Allah, pahami betul hakikat keimanan ini. Jalankan sebenar-benarnya, sebagaimana bimbingan para ulama, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad, s.a.w. Al-imanu, tasdiqun bilqalbi, wanutkun bil lisan, wa'amalun biljawarih. Iman itu adalah pembenaran dari kalbu, dari hati kita. Kemudian diucapkan dengan lisan kita, kemudian dibuktikan dengan perbuatan fisik kita tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, berkaitan dengan iman tersebut, al-imanu yazidu wayankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, kata Nabi SAW. Yazidu bita'ah wayankus bil maksiyah. Bertambahnya keimanan kita tersebut, dikenakan kita melakukan ketaata. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita puak, kita haji, kita korban, kita akikat. Itu adalah cara untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Tapi maaf, kalau orang bermaksiat, itu akan menurunkan, menurunkan kadar keimanan dia. Hati-hati. Dengan maksiat. Karena dengan maksiat tersebut, mengakibatkan kita tersebut apa? Ya, rendah keimanan tersebut. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, diantaranya yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Salih al-Husaymin, ketika beliau menjelaskan tentang definisi keimanan ini. Bahwasannya, al-iman yazid wa yankus. Bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan salah satu cara agar iman ini meningkat, ya, dengan ma'rifatallahi ta'ala bi'asmaihi wa sifatih. Ya, Kita mengenal Allahu Jalla wa'ala. Kita kenal nama-namanya Allahu Jalla wa'ala. Kita faham yang betul. Sifat-sifatnya Allahu Jalla wa'ala. Ketika manusia paham, mengerti tentang Allahu Jalla wa'ala. Tentang asma Allahu Jalla wa'ala al-husna. Tentang sifat Allahu Jalla wa'ala al-ula. Ya, Mata insya Allah akan bertambah keimanan tersebut. Itu tidak diragukan lagi kata Sayyid Muhammad bin Saleh al-Husaymin. Termasuk juga, Ya, Kita menjalankan syariah ini. Menjalankan ibadah. Subhanallah, Selama Ramadan, Kemarin kita betul-betul dalam tahapan keimanan yang tinggi. Puasa, Imanan wahtizaban. Wansawma ramawana, Imanan wahtizaban, Gufiralahu ma'ataqadda ma'in zambih. Kenapa Nabi SAW mengatakan seperti itu? Berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Tidak lain apa? Untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Qiyamun lail, Qiyamun ramadhan. Imanan wahtizaban. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allahu Jalla wa'ala. Nah, Antum selama Ramadan, Subhanallah, Betul-betul meningkatkan kualitas keimanan. Tolong kualitas keimanan yang antum lakukan selama Ramadan tersebut, Jangan sampai berkurang dengan hilangnya Ramadan atau perginya Ramadan ini. Kerana kita beriman ini, Di setiap waktu dan di setiap tempat. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, Ketika menjelaskan, Ketika orang cuma rajin berimannya, Cuma sebatas, Di bulan Ramadan saja, Itu tidak lain, Mereka itu sungguh orang yang memiliki perangai yang jelek. Seseorang yang betul-betul menjadi hamba Allah Jalla wa'ala yang sejati, Ketika dia sanggup untuk beriman, Menjalankan dinding agama ini setanjang tahun. Dan itu komentarnya para ulama. Disebutkan oleh imam Bishir bin Haris al-Hanafi, Ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang rajin beramal, Dan meningkatkan kualitas keimanan, Cuma sebatas di bulan Ramadan, Kata beliau, Rahimahullah, Rahmatan wasi'ah, Bi'sal qawm, La ya'arifuna lillahi haqqan, Illa fi syahri Ramadan, Inna as-salihah al-lazhi ya ta'abadu, Wa yajtahidu as-sanatakullaha. Mereka adalah orang-orang yang sangat buruk perangainya, Kerana mereka tidak mengenal haknya Allah, Kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Hamba Allah yang salah, Itulah hamba yang rajin beribadah, Rajin untuk meningkatkan keimanan, Itu sepanjang tahun penuh. Nah, semoga dengan Ramadan kemarin, Kualitas keimanan kita meningkat, Dan tolong dilembagakan, Setelah Ramadan ini. Jangan kita ini beribadahnya, Beriman yang kuat, Cuma sebatas di bulan Ramadan. Subhanallah, Al-Imam As-Sibli pernah ditanya oleh muridnya, Ya imam, Di antara bulan-bulan ini, Pada waktu itu pertanyaannya berkaitan dengan bulan Rajab, Dan bulan Syabat. Yang mana yang paling bagus untuk meningkatkan kualitas keimanan, Termasuk dalam beramal dan beribadah. Kerana beramal dan beribadah itu meningkatkan kualitas keimanan. Kata beliau, Rahimahullah rahmatan wasi'ah, Kun rabbaniyan, Wala takun rajabiyan, Wala syabbaniyan. Jadilah menjadi seorang hamba yang rabbani, Yang artinya beribadahnya, Berimannya itu, Sepanjang hayat. Jangan cuma sebatas bulan Rajab, Baru meningkatkan kualitas keimanan. Ya, ketika di bulan Syabat, Baru rajin beramal. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan, Termasuk bulan Ramadan. Sepanjang tahun, Dimanapun tempatnya, Kapan, waktupun kita berada, Terus tingkatkan keimanan. Yang jelas, Ikhwan, Sudah masuk waktu Isya? Belum? Dua menit lagi? Kita hafalkan doanya, Abdullah Ibn Mas'udin, Radiyallahu'an, Allahumma, Inni, As'aluka, Imanam, La yartad, Wa na'iman, La yanfad, Wa muhafaqatu, Wa muhafaqata, Nabiyika, Muhammad, Fi a'la, Jannati, Al-Khuldi. Ini doa lengkapnya, Abdullah Ibn Mas'ud. Paling tidak, Antum hafal Allahumma inni, As'aluka, Imanam, La yartad. Ini doa yang subhanallah, Yang selalu beliau baca, Sebelum salah. Ya Allah, Sesungguhnya aku meminta dan memohon kepadamu, Keimanan yang tidak lepas dari diri ini, Keimanan yang kuat, Sampai meninggal dunia, Wa na'iman la yanfad, Ni'mat yang terus menerus engkau berikan, Tidak terputus, Wa muhafaqata, Muhammadin, Sallallam, Fi a'la, Jannati, Al-Khuldi. Dan ya Allah, Sesungguhnya aku meminta, Bisa menemani Nabi Muhammad, Sallallam, Di surgamu yang paling tinggi, Yang kekal abadi, Yaitu, Surga, Firdaus. Dan ini yang kita harapkan semua. Semoga, Doa ini bisa kita amalkan, Untuk meningkatkan kualitas keimanan, Dan menjaga keimanan kita, Hingga kita meninggal dunia, Dengan imam dan islam inilah, Yang akan mengantarkan kita ke dalam jannah, Dan surganya Allah, Jalla wa'ala, Dan bisa menemani, Nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Di jannah, Atau di surga, Firdaus. Wallahu'alam, Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, Nah, Ada pertanyaan? Adhan dulu, Ustaznya banyak di sini yang hadir, Cukuplah ya, Pertanyaan. Tep, Kita lanjutkan sedikit, Sampai jam 8, 15 menit saja, Beritanya, Nah, Antum enak, Banjan, Kita malah tepura, Nah, Silahkan, Pak Saiful, Mau nanya apa? Silahkan, Suruh nanya, Nah, Yang jelas bahwasannya, Di dalam masalah, Ibadah sholat, Baik ibadah sholat sunnah, Ataupun sholat wajib, Ada dua tempat, Yang doa kita diijabah, Yang pertama ketika sujud, Yang kedua sebelum salam, Nabi SAW, Banyak berdoa, Diantanya diajarkan kepada, Sahabat muria mu'ad bin jabal, Yang kata Rasulullah SAW, Sesungguhnya aku ini, Sangat mencintai engkau, Jangan engkau tinggalkan, Di setiap dubur sholat, Untuk membaca, Tinggal kata-kata dubur itu, Di perdebatkan, Di kalangan para ulama, Apakah itu sebelum salam, Ataukah setelah salam, Yang jelas, Dua-duanya benar, Kalau sebelum salam, Kita jadikan doa, Kita baca juga sebelum salam, Kalau misalnya, Setelah salam kita baca, Berarti itu bagian daripada, Zikir, Habis sholat wajib, Jadi, Dua tempat ini, Kita baca, Sebelum salam kita baca, Allahumma inni, Ala zikrika wa syukrika, Wa husni ibadatik, Setelah selesai salat pun, Bagian daripada zikir, Kita membaca, Allahumma inni, Ala zikrika, Wa syukrika wa husni ibadatik, Dan banyak sekali doa-doa, Yang diajarkan oleh Nabi, Diantarin doa, Yang diajarkan oleh Nabi, Kepada Ibunda Aisyah, Ya Allahumma hasibini, Hisaban yesira, Diantarin juga doa, Yang diajarkan kepada sahabat, Yang mulia Abu Huraira, Hadis yang dikeluarkan, Al-Imam Al-Bukhara dan Muslim, Allahumma inni, A'udzubika min azabi jahannam, Atau doa-doa yang lain, Yang menjadi hajatnya antum, Tinggal perdebatannya para ulama tersebut, Tentang masalah doa, Selain bahasa Arab, Apakah, Dinampakkan, Ataukah tidak dinampakkan, Sepakat mereka untuk membaca, Boleh membaca dengan bahasa, Selain bahasa Arab, Yang mereka perdebatkan, Yang mereka perselisihkan, Boleh dinampakkan atau tidak, Sebagian ulama, Seperti Sayyid Muhammad bin Salir Usaimin, Dan juga Syekh Siddiq Hasan Khan, Memperbolehkan kita menampakkan, Doa tersebut, Dengan bahasa, Selain bahasa Arab, Dinampakkan, Tapi mayoritas ulama, Tidak membolehkan yang demikian, Saya lebih condong, Kepada pendapat mayoritas ulama, Ya kan, Tanpa menyalahkan pendapatnya, Dua syekh tadi, Bahwasannya, Kalau kita ingin berdoa, Ketika sujud atau sebelum salam, Cukup dalam kalbu kita, Dalam hati kita, Dan Allah Jalla wa'ala al-alim, Allah mahatau, Dengan apa yang kita ungkapkan, Apa yang kita curhatkan, Kepada Allah Jalla wa'ala, Yang jelas, Perbanyaklah doa, Ketika sujud dan sebelum salam, Cuma wanti-wanti saya, Bagi kita yang makmum, Kalau imam sudah berdiri, Bangkit dari sujudnya, Tolong antum juga bangkit, Jangan, Karena memahami tentang hadis ini, Doa makmum, Waktu sujud, Antum tetap sujud saja, Atau imam sudah salam, Antum tetap pas syahud saja, Ini menyelisihi, Ini menyelisihi, Dari apa yang dituntunkan, Dan diajarkan oleh Nabi, Dalam hadis yang sahih, Hadis dari Ibunda Aisyah, Hadis dari Anas bin Malik, Dan hadis dari Abu Hurairah, Radiyallahu anhu, Hadis yang dikeluarkan, Dijadikan imam untuk diikuti, Salah satunya, Apabila imam sudah mengangkat tubuhnya, Tolong antum yang jadi makmum, Juga mengangkat tubuh, Jangan, Anda belum selesai, Imam kecepatan, Tidak bisa seperti itu, Karena posisi antum, Makmum, Begitupun juga imam, Kalau waktu, Beliau menjadi imam, Tolong, Standar, Jangan panjang, Satu jam sujudnya, Kesian, Makmum tersebut, Ada yang boib, Ada yang lemah, Ada yang sakit, Gak kuat, Alerhi, Mencium apa ini, Karpet misalnya, Ya, Seperti itu, Tapi kalau salat sendirian, Hatta dua jam, Insya Allah, Tidak ada yang menegur antum, Untuk seperti itu, Nah, Nah, Makanya Rasulullah, Kalau salat wajib, Standarnya berapa? Untuk subhanahu ala'alim, Waktu hukum, Tiga kali, Kemudian subhanahu ala'alim, Berapa kali? Tiga kali, Ya kan? Artinya, Kita katakan, Kita sebagai imam, Juga melihat, Kondisi apa? Kondisi makmum, Jangan mentang-mentang, Anakan kuat, Anak mampu, Hatta tiga jam, Misalnya, Nah, Tapi, Bayangkan, Tentang nasihatnya Rasulullah, Kepada Mu'ad bin Jabal, Pada waktu itu, Kepanjangan, Ya, Sampai memisahkan diri, Dari jamaah, Mu'ad bin Jabal, Sampai dituduh dia munafik, Dia malah, Hawas, Dituduh munafik, Melapor kepada Nabi, Sallallahu alaihi wa sallam, Bukan apa-apa ya Rasulullah, Masalahnya, Sahabat kita Mu'ad bin Jabal, Kepanjangan, Anak gak kuat, Anak ada hajat yang lain, Kemudian, Ditegurlah oleh, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Mu'ad bin Jabal, Ya, Mu'ad, Afatanun anta, Apakah engkau ingin menjadi fitnah, Jadi fitnah, Buat kamu sendiri, Seperti itu, Nah, Tapi, Kalau salat sunnah, Monggo, Silahkan, Allahu'alam, Artinya, Kalau salat sendirian, Maaf, Kalau salat sunnah, Seperti terawih juga, Kita, Melihat-lihat kondisi, Ma'mum kita, Allahu'alam, Wissawab, Nah, Sebenarnya, Yang jawab ini, Ustaz Fauzan, Sama Ustaz Hayrullah, Cuma saya, Mewakili beliau sajalah, Dalam posisi ini, Menyampaikan, Kena beliau, Supan-supan, Ya, Kita sampaikan lah, Nah, Terima kasih, Kedua pertanyaan, Boleh, Nah, Ulum, Nah, Ya, Luar biasa, Luar biasa, Sejauh masa-masa, Nah, Iya, Nah, Yang jelas, Syaitan itu, Kata, Itu kan ada tertib, Dalam masalah penggodaan, Pertama, Dia menjadikan, Manusia itu, Hamba itu, Menjadi apa? Kufur, Dan syirik, Itu target utamanya, Syaitan, Kalau tidak bisa, Dia akan menjadikan, Bahwasannya, Hamba itu, Suka dengan, Amalan bida'ah, Kalau tidak, Kemudian, Jatuh kepada, Tehatan yang ketiga, Al-Kabai'ah, Ya, Dosa-dosa besar, Kok Imam Ibn Qayyim, Dan Imam Ibn yang lain, Membedakan, Antara bida'ah, Dengan maksiat, Dosa-dosa besar ini, Karena kalau bida'ah ini, Orang yang melakukannya, Kadang tidak sadar, Sebagai yang dikatakan, Kalau tidak salah, Al-Imam, Sofyan Ibn Uyayna, Dia tidak sadar, Dia sedang melakukan, Perbuatan dosa, Bahkan kadang, Sampai kuriak-kuriak, Kadang-kuriak, Dia pikir, Dia berani, Kan seperti itu, Ini lebih dicintai, Oleh syaitan, Ya, Lebih, Syaitan lebih sukat, Para pelaku bida'ah, Ketimbang para pelaku zina, Minum judi, Minum khomar, Dan lain sebagainya, Nah, Kalau, Pelaku kabair, Judi, Minum khomar, Ini orang, Subhanallah tahu, Dia melakukan perbuatan dosa, Merampok, Mencuri, Berjudi, Minum khomar, Tahu, Dia salah, Kadang sembunyi-sembunyi, Tidak ada orang yang melihat dia, Melakukan perbuatan dosa tersebut, Tapi kalau ahlul bida'ah, Allahu akbar, Kadang menentang, Subhanallah, Demo kadangnya kan, Seperti itu, Nah, Lain sebagainya, Walah hasil kita katakan, Seperti itu, Kabair, Juga tidak bisa, Saga'ir, Ya, Dosa-dosa kecil, Dosa-dosa kecil, Ternyata, Setan gak sanggup juga, Menjatuhkan hamba ini, Kemudian apa? Kepada Mabdul, Ya, Yang Mabdul, Mabdul, Dan Abdul, Abdul itu yang lebih utama, Mabdul itu yang tidak utama, Dia lebih mendulukan, Yang tidak utama, Ketimbang, Yang utama, Seperti itu, Nah, Itu tahapannya, Yang jelas kita katakan, Syaitan itu musuh bersamalah, Kita katakan, Walhasil, Syaitan selalu, Menggoda manusia, Nah, Termasuk, Godaan tadi itu juga, Kita menyampaikan, Hadis itu tadi, Berhubung, Berbicara tentang, Fadha'il, Tauhid, Tentang keutamaan, Tauhid tersebut, Tingkatan keimanan, Yang paling tinggi, Makanya kita sampaikan itu, Yang jelas, Kalau orang bertauhid, Kepada Allah, Insya'Allah, Bi'idnillah, Dia akan melakukan, Amal salih, Kenapa? Dia akan meningkatkan, Kualitas keimanannya, Dan tentunya jauh dari apa? Maksiat dan dukaka kepada, Allahu Jalla Jalal, Seperti itu, Allahu A'ala, Nah, Ibu-ibu, Tidak ada pertanyaan? Ya, Silahkan Pak, Pak Maswa, Pak Antum, Pak Maswa, Aswa, Pak Iwan, Pak Iwan, Kalau non-Muslim, Atau kafir, Untuk penghapusan dosa mereka, Dengan menyatakan, Iman dan Islam, Tapi kalau kita sudah Muslim, Melakukan perbuatan dosa, Maka apa yang kita lakukan? Bertobat kepada Allah, Istighfar kepada Allah, Jalla wa'ala, Kata Nabi SAW, Inna, Inna matawba, Tahdumu maqablah, Bahwasannya, Dengan taubatnya, Seorang hamba tersebut apa? Menghapuskan apa? Dosa, Dosa, Dan kata, Nabi SAW, Dalam hadis yang sahih, Ya, Bahwasannya, Selama seorang hamba itu, Meminta ampun kepada Allah, Jalla wa'ala, Allah akan ampuni, Ya, Bahkan ini hadis kursi, Ya, Dalam kitab, Arba'in An-Nawawi, Kalau tidak salah itu, Hadis yang, Ke 42 atau 41, Di situ disebutkan, Wahai anak keturunan Adam, Jika sekiranya, Engkau datang kepada aku, Dengan membawa dosa, Ya, Anaus sama, Subhanallah, Seluas selangit, Kemudian engkau, Menginta ampun, Bertobat kepada aku, Maka aku akan ampuni dosanya, Walaubali, Dan aku tidak peduli, Dosa apa yang pernah dilakukan, Nah, Jadi, Kalau kita sudah muslim, Melakukan khilaf dan salah, Maka bertobat, Cuma bedanya, Kalau dosa besar, Harus kita ikharkan, Bertobat kepada Allah, Jalla wa'ala, Dengan tiga syarat, Ikhlas, Bertobatnya, Kemudian nadam, Rasa penyesalan, Kemudian al-azam, Keinginan keras, Tidak melakukan perbuatan, Dosa tersebut, Tapi kalau as-sara'ir, Dosa-dosa kecil, Itu bisa terhapuskan, Dengan kita sholat, Dengan kita bersedekah, Dengan kita berinfak, Dengan kita, Melakukan kebaikan-kebaikan, Seperti melaksanakan, Wudhu, Dan lain sebagainya, Seperti itu Pak, Wallahu'ala, Tidak perlu antum dosa, As-shadu Allah, Tidak begitu juga, Ya, Cukup dengan taubat, Karena antum muslim, Orang melakukan dosa besar, Bukan berarti mengeluarkan dia, Dari islah, Ya, Itu keyakinan yang salah, Keyakinan siapa? Khawarit, Ya kan, Khawarit, Isis, Ya, Wahabi, Iya, Wahabi itu sesat, Ya, Wahabi itu bukan, Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, Tapi mengikut siapa? Ya, Abdul Wahab, Bin, Abdurrahman bin Rustum, Yang ada di Aplika itu, Abad yang ketiga, Kalau gak salah ya, Subhanallah, Yang dimana mereka itu, Menghukumi, Orang-orang yang melakukan, Perbuatan dosa besar, Itu keluar daripada Islam, Sebagaimana yang terjadi, Di zaman, Ali bin Abi Talib, Ya kan, Seperti itu, Yang diberikan nasihat, Oleh sahabat Abdullah Ibn Abbas, Yang subhanallah, Sebagian, Bertawab, Akibat dialog, Dan nasihatnya, Abdullah Ibn Abbas, Radial Anhumah tersebut, Ya kan, Orang yang melakukan, Perbuatan dosa besar, Misalnya, Mengeluk, Jenggol, Atau, Anggap gak salah, Oh kafir lu, Gak boleh, Begitu, Kita harus nasihati, Seperti itu, Ya, Dan dia, Ketika bertawabatnya apa, Cukup ikhlas, Kemudian, An-Nadam, Rasa penyesalan, Dan azam, Keinginan keras, Untuk tidak melakukan, Perbuatan dosa tersebut, Seperti itu, Bukan, Disuruh untuk apa, Mengucapkan dua kalimat syahadat, Jadi, Dalam masalah keimanan juga, Orang, Yang melakukan, Perbuatan dosa besar, Dia tersebut, Hukumnya apa, Fasik, Fasik itu artinya, Dia masih, Islam, Tapi dikarenakan, Dia melakukan, Perbuatan dosa besar, Maka dihukumnya apa, Fasik, Tetap muslim tidak, Tetap muslim, Tetap muslim, Seperti itu, Nah, Yang jelas, Bapak, Kalau kita melakukan, Perbuatan dosa besar, Bertawabatlah kepada Allah, Tawabatan nasuhah, Termasuk dosa kecil juga, Beristighfar, Kepada Allahu, Jalla wa'ala, Seperti itu, Adapun, Dua kalimat syahadat tadi, Itu, Sebagai pertanda, Bahwasannya, Orang yang kafir, Tadinya, Non muslim, Menyatakan iman dan islam, Ketika dia sudah mengucapkan, Dua kalimat syahadat, Dia berarti, Sudah muslim dan mu'min, Dan terhapuskan, Dosa-dosa, Yang dia lakukan, Selama dia, Kufur tersebut, Wallahu, A'lamu, Bisawah, Cukup, Wassalamuala, Nabina Muhammad, Wa'ala'ali Muhammad, Kama sallaita ala Ibrahim, Wa'ala'ali Ibrahim, Innaka hamidin majid, Wabarik ala Muhammad, Wa'ala'ali Muhammad, Kama ba'arka ala Ibrahim, Wa'ala'ali Ibrahim, Innaka hamidin majid, Subhanakallah ma'rabih hamdika, Ashadu ala ilaha illa anta, Astaghuka wa'atubu ilaih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com Dengan cara berikut